Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel youtube Mama Selin Nah kali ini aku mau sharing beberapa jenis pot yang biasa aku pakai Sekaligus kita juga mau tahu apa sih kekurangan dan kelebihan masing-masing pot tersebut Oke gak perlu lama-lama langsung aja kita kupas satu persatu Namun sebelumnya minta tolong ya untuk like, komen, dan subscribe Oke bunda disini saya sudah menyiapkan 5 jenis pot yang biasa saya gunakan untuk menanam tanaman yang berada di taman rumah saya ya Yang pertama ini saya punya pot dengan bahan plastik seperti ini Kemudian yang kedua saya memiliki pot dengan bahan tanah liat Wow lucu banget ya coraknya Lalu yang ketiga saya juga punya pot dengan bahan melamin Jadi dia plastik tapi agak tebalan dikit Dan yang keempat saya memiliki pot dengan bahan semen dan di luarnya itu ada keramiknya Lalu yang terakhir saya memiliki pot dengan bahan porselin Oke langsung aja kita bahas satu persatu ya bunda Nah untuk yang pertama ini adalah pot dengan bahan dasar plastik Jenis pot ini seringkali banyak ditemukan di pasar dengan warna yang banyak banget Ada yang warna hitam, putih, hijau seperti ini, coklat, dan lain-lain Kemudian dia juga banyak sekali untuk ukuran dan bentuknya pun juga sangat beragam ya bunda Ada yang pot gantung, kemudian ada yang pot plastik yang nempel di dinding Ada juga pot yang ditaruh di meja seperti itu Nah kelebihan dari jenis pot plastik ini adalah harganya yang sangat terjangkau dan tahan lama Karena terbuat dari plastik sehingga pot ini itu sangat ringan banget bunda Kemudian bunda juga gak perlu khawatir kalau pot ini terbentur karena bahannya yang elastis Jadi susah sekali untuk pecah atau rusak ya Pada umumnya pot plastik memiliki lebih banyak lubang drainase dibandingkan dengan pot terakota, keramik, atau pot beton lainnya Nah jadi dia seperti ini, lubangnya banyak sekali Nah lubang-lubang ini berfungsi sebagai tempat pembuangan air Sehingga air yang kita siramkan ke dalam tanaman yang berada di pot plastik itu tidak membenang Sehingga tidak membuat tanaman tersebut busuk Karena sesuai dengan kekurangan dari pot plastik ini sendiri Tidak ada pori-porinya bunda Sehingga lubangnya itu banyak untuk menghindari busuk pada tanaman yang bunda tanam pada pot plastik Agar media tanam yang berada di dalam pot plastik tidak cepat habis Karena banyaknya lubang pada pot plastik tersebut Maka sebelum menaruh media tanam Saya berikan dulu sekam di bagian bawah pot Kemudian baru kita masukkan media tanam yang sudah kita siapkan Nah yang kedua, saya memiliki pot dengan bahan dasar tanah liat Atau biasa disebut pot terakuta Contohnya seperti ini Untuk harganya masih terjangkau Dan sesuai dengan motif dan corak yang ada pada pot tersebut Ketika banyak pernak-perniknya Seperti ada gambar-gambar seperti ini Itu dia agak mahal sedikit ya bunda Kelebihan dari pot terakuta ini sendiri Dia memiliki pori-pori Jadi untuk sirkulasi udara atau tanah yang ada di dalam pot ini Itu terjaga dengan baik Kekurangannya adalah pot dengan bahan tanah liat atau terakuta seperti ini Itu mudah sekali pecah bunda Berbeda dengan pot dengan bahan dasar plastik yang sangat elastis Tapi kalau pot terakuta ketika terbentur atau jatuh Dia pasti akan langsung pecah Kemudian kekurangan yang lainnya Karena pot terakuta ini memiliki pori-pori Sehingga air kemudian mineral yang terkandung dalam tanah Itu terserap oleh pot tersebut bunda Jadi lama-kelamaan pot terakuta ini akan menjadi lapuk Dan biasanya bagian luarnya itu berjamur dan kotor Nah jadi ini adalah salah satu contoh pot terakuta saya Yang sudah lama saya pakai dan kemudian berjamur ya bunda Karena sering disiram Kemudian dia akan berpori-pori Jadinya airnya itu meresap ke dalam pot tersebut Kemudian berjamur Nah untuk mengatasinya Saya biasa mengecat kembali pot terakota Nah contohnya seperti ini Ini pot terakuta yang sudah saya cat dengan no drop Lapisan anti air Sehingga terlihat cantik dan tidak berjamur lagi Nah di nomor tiga Saya memiliki pot dengan bahan dasar melamin seperti ini Ini masih belum ada lubangnya ya bund Karena untuk pot jenis ini Ini biasa digunakan untuk tanaman hias yang mati ya Tidak tanaman hidup Jadi biasanya tanaman mati yang ditaruh di meja ruang tamu Atau meja makan seperti itu Nah kalau misalkan ditanamin tanaman hidup Pot ini harus dilubangin bagian bawahnya Nah lubangnya harus beberapa ya bund Minimal tiga atau empat ya Agar air tidak menggenang di dalam pot berbahan dasar melamin ini Karena sama seperti dengan pot plastik Pot melamin ini tidak memiliki pori-pori Sehingga sirkulasi udara yang ada di dalam pot Itu akan naik turun ya Jadi ketika panas dia Tanahnya akan panas dan cepat kering Ketika musim hujan atau musim dingin Tanah atau bagian yang di dalamnya itu akan lembab ya Atau bisa juga langsung ditempatkan pot plastik ke dalam pot melamin tersebut Jadi pot melaminnya hanya dibuat hiasan saja ya bunda Nah seperti ini Cantik kan? Dan untuk harganya masih terjangkau Sama dengan pot dengan bahan dasar plastik Kemudian untuk yang nomor empat Saya memiliki pot dengan bahan dasar beton atau semen seperti ini Jadi dia bagian dalamnya itu terbuat dari semen Lalu bagian luarnya itu kombinasi bahan keramik atau kayak marmer gitu ya bunda Jadi seperti ini Nah pot jenis ini itu sangat berat sekali Jadi kalau misalkan jatuh atau terbentur dengan benda lain Itu pasti akan langsung rusak atau pecah bunda Nah itu menjadi salah satu kekurangan dari pot semen atau pot beton ini Kemudian yang kedua untuk harganya itu agak mahal ya Jadi untuk seperti ini saya beli dengan harga waktu itu sekitar 75 ribu rupiah Nah untuk pot dengan bahan beton ini Biasa saya gunakan untuk hiasan saja di depan teras Jadi biasanya saya tidak tanam langsung ya di pot beton ini Saya cukup menggunakan pot plastik yang saya masukkan ke dalam pot beton Pot ini saya gunakan hanya untuk hiasan saja bunda Supaya tanamannya terlihat lebih cantik Karena memang kalau misalkan ditanam langsung ke dalam potnya Itu saya mengalami kesusahan jika pada saat melakukan penyiraman ya Karena harus diangkat-angkat gitu Takut jatuh jadinya saya siasati dengan cara seperti ini Kemudian yang di nomor 5 atau yang terakhir Saya memiliki pot dengan bahan dasar porselin Jadi seperti ini bunda Jadi untuk bagian luar dan dalamnya ini terbuat dari porselin atau keramik Nah untuk pot jenis ini biasa saya gunakan untuk tanaman yang tidak terlalu cepat tumbuh bunda Jadi untuk tanaman-tanaman yang gerdil-gerdil gitu ya Agar saya tidak terlalu sering untuk mengganti pot tersebut Kekurangan dari pot porselin ini adalah dia juga sangat mudah pecah Jadi kalau misalkan jatuh itu pasti otomatis langsung pecah ya Dan untuk harganya agak mahalan dikit tergantung dari corak dan warnanya Oke bunda itu tadi 5 jenis pot tanaman hias beserta kelebihan dan kekurangannya ya Karena pilihan pot yang tepat tidak hanya mempengaruhi komposisi tanaman Tetapi juga mempengaruhi perkembangannya Semoga bermanfaat ya Bye bye Sub indo by broth3rmax